Sebenarnya itu rencananya pagi ini satu saksi berkeluarga negara Australia akan memberikan keterangan terkait dengan sumbangan uang yang diminta keluarga angkat Angeline saat mengumumkan kehilangan bocah 8 tahun itu pada Mei lalu. Hal ini disampaikan anggota P2TP2A, Siti Sapurah, bahwa saksi berinisial C ini sempat menawarkan bantuan uang kepada keluarga Magritte untuk mencari Angeline. Namun saksi curiga karena keluarga angkat Angeline tidak memperlihatkan kesedihan, malah terus memaksa agar saksi mentransfer uang ke rekening anak sulung Magritte yaitu Yvonne. Sebelumnya pihak P2TP2A telah mendampingi sejumlah saksi yang dianggap bisa memberatkan tersangka Magritte dalam kasus penelantaran dan pembunuhan Angeline. Karena dia pernah ingin membantu untuk mencari Angeline, bahkan dia sudah menawarkan uang dia 10 juta untuk sebagainya uang tebusan. Bahkan dia sudah menggalang dana dari beberapa pihak, jika Angeline diketemukan, bahkan dia bersedia untuk mengumpulkan dana sebesar apapun. Cuma berjalannya waktu, ada hal-hal yang membuat dia curiga, akhirnya dia menarik diri. Curiganya seperti apa? Karena terus-terusan dia dihubungin oleh Yvonne untuk meminta duit itu dan minta ditransfer ke rekening yang dia inginkan, yang dia diberikan oleh Yvonne. Jadi kecuali dia itu muncul, kok ini memang benar anak hilang, kok tidak ada cerita sedihnya, gitu loh. Cukup.